Hai guys, kembali dengan Joseph disini, kali ini kita men-review perbandingan 2 buah smartphone dari Oppo, yaitu Oppo A58 vs Oppo A38. Seperti apa perbandingannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, juga jangan lupa follow social media review guys. Jadi mari kita men-review perbandingan kedua buah smartphone ini. Sebelumnya kita akan berterima kasih kepada distributor ponsel yang sudah meminjamkan 2 unit HP Oppo ini untuk kita bandingkan. Seperti apa perbandingannya, kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi kalau kalian tertarik untuk beli 2 buah smartphone ini, langsung saja kunjungi distributor ponsel di Tokopedia ataupun Shopee ya guys. Jadi mari kita lalu review perbandingan kedua buah smartphone ini. Mari kita bandingkan dari aspek performasinya terlebih dahulu. Kedua buah smartphone sama-sama menggunakan chipset Mediatek Helio G85, cuma berbeda konfigurasi RAM-nya, di mana yang A38 menggunakan RAM 4GB, sedangkan A58 menggunakan RAM 6GB. Sudah jelas disini memang secara performa itu unggul di A58. Kalian bisa lihat untuk perbandingan benchmark-nya itu sebenarnya mirip-mirip aja untuk Geekbench, kalian bisa lihat skornya. Kemudian kita juga coba menggunakan 3DMark, juga kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian kita coba menggunakan PCMark, kalian bisa lihat skornya di layar kalian. Kemudian untuk gaming sendiri, kita juga uji coba game Mobile Legends, kalian bisa lihat untuk perbandingan rata-rata FPS-nya. Dan juga untuk game-game scene impact juga sama, kalian bisa lihat perbandingan rata-rata FPS-nya di layar kalian. Overall memang A58 lebih unggul daripada A38X. Kemudian aspek berikutnya ada sisi kamera. Di sini memang kualitas kamera dari OPPO A58 juga lebih unggul daripada OPPO A38. Ya jelas ya guys, memang lebih mahal, lebih unggul. Kalian bisa lihat untuk perbandingannya setelah ini ya guys. Oke guys, sekarang ini kita lakukan perbandingan 2 buah kamera depan dari OPPO A58 versus OPPO A38. Di sini kita bisa lihat untuk kualitas gambarnya, tentunya tidak benar-benar sama persis. Di sini memang kalau kalian lihat secara warna, secara dynamic range pun itu lebih menarikkan di OPPO A58. Jadi OPPO A38 memang kayak langitnya lebih biru ya, tapi sebenarnya kenyataannya itu lebih bagus di OPPO A58. Secara warna memang lebih akurat di OPPO A58. Tapi sekali lagi, bisa plus minus ya guys untuk terang gelapnya ini. Kalau kita bisa lihat di sini, untuk kualitasnya ya plus minus lah guys, untuk kualitas kamera yang sama-sama bisa merekam strip 80p. Tapi silahkan tulis ke bawah komentar mengenai kualitas kamera depan dari OPPO A58 versus OPPO A38 ini ya guys. Oke guys, ini dia adalah perbandingan 2 buah kamera belakang dari OPPO A58 versus OPPO A38 kalau kita gunakan buat perekaman video. Kurang lebih seperti ini untuk kualitas gambarnya. Gimana menurut kalian ya? Apakah bagus atau tidak? Silahkan tulis ke bawah komentar. Kalau menurut kita sih sebenarnya ya nggak terlalu beda-beda jauh banget ya guys. Untuk perekaman video sama-sama 1080p 30fps. ISP-nya juga sama guys. Karena G85 sama-sama G85 cuma berbeda RAM doang. Tapi di sini menarik ya untuk kita bandingkan di sini. Untuk kualitasnya juga plus minus mirip sih guys. Ini nggak terlalu beda jauh-jauh banget. Cuma kalau kita boleh jujur, memang tetap A58 tetap lebih unggul sedikit dari sisi tone warna lebih natural, lebih mendekati realnya. Tapi sekali lagi, ini adalah pendapatan dari VGC. Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian, tidak masalah. Silahkan tulis menolong komentar mengenai kualitas perbandingan dua buah kamera ini ya guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kemudian di sisi layar, di sini kalau kita bandingkan sebenarnya bedanya di resolusi sama refresh rate. Dimana A38 itu unggul di refresh rate yang lebih tinggi, 90Hz. Sedangkan di A58 itu lebih tajam karena dia resolusinya Full HD+. Jadi plus minus ya guys. Tapi kalau kita disuruh memilih, kita sih lebih memilih yang Oppo A58. Karena dia punya ketajaman gambar yang lebih tajam dibandingkan A38 ya guys. Kemudian kualitas speaker, di sini kita bandingkan di mana Oppo A58 lagi-lagi unggul karena berkat dual speakernya versus single speaker di Oppo A38 ya guys. I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All the sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in a nash tray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way Kemudian di sini ada fitur yang tidak ada di Oppo A38 Di mana dia punya NFC di Oppo A58 Sehingga pemenangnya di Oppo A58 ya guys Untuk fitur tambahannya ya guys Kemudian dari sisi desain menurut kita nih Memang desainnya lebih plus minus ya guys Kalau kita sih sebenarnya lebih suka doffnya di Oppo A38 Tapi karena bagian depannya pakai pansel di Oppo A58 Kita menangkan di Oppo A58 secara overall Memang karena Oppo A58 itu glossy ya belakangnya Tapi tidak sampai mantul banget Tidak fingerprint magnet Tapi menurut kita sih plus minus ya guys Jadi kita tetap overall menangkan di Oppo A58 ya guys Itu dia terdapat perbandingan kedua buah smartphone ini Kalau kalian disuruh memilih Kalau kita sendiri pasti memilih Oppo A58 dibandingkan Oppo A38 Meskipun memang secara budget Sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh guys Tapi kalau menurut kita sih yang kalian value yang kalian dapatkan Itu lebih lengkap di Oppo A58 Tapi sekali lagi ini adalah pendapatan review gadget Mungkin bisa berbeda dengan pendapat kalian Tidak masalah Silahkan tulis dalam komentar Dan jangan lupa like video yang kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Dan sampai ketemu di video selanjutnya guys Oke guys, bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya guys Selamat menikmati